Tuh, musim panas gini masih ada salju teman-teman Kita pegang saljunya yuk Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama aku, Kristina Mischili Hari ini atau pagi ini acara kita itu mau jalan-jalan Tapi kotanya kota kecil di sini Oke teman-teman, kita ikutin aja kesehariannya kita di kota Jerman Hei, tante ada ambil foto-foto Tuh, namanya Gamischpaken ini Kota Gamischpaken, apa aku salah ucapin ya? Ini kotanya cantik banget Ini lah hari pertama kita di kota ini Yang disana tuh lagi sibuk ngefoto-foto ya Kita sekarang menuju kota sana Paman lagi ngecas mobil Lagi ngecas mobil Biar nanti ada baterainya Atau ada listrik Sekarang kita cewek-cewek Kita menuju kesana dulu Ini ribut karena motor ya Abaikan saja Kita di sini Banyak rumah ya dilukis-lukis seperti ini Seperti zaman kuno gitu ya Ini Ini juga banyak rumah dilukis-lukis kayak gitu Nah, ternyata kita diajak kesini dulu sama taman Bukan di Yang kita kasih tau dulu pertama Katanya di gereja Tapi ternyata enggak Di sini Apa namanya itu bacanya ya Sorry ya Kalau saya tidak bisa baca dalam bahasa Jerman Sukpits Top of Germany Itu aja aku bisa baca Yang di atas saya tidak bisa baca Maklum ya Saya tidak pandai dalam bahasa Jerman Ini Jadi ternyata kita naik Kereta api Untuk ke Naik gunung katanya Naik gunung Dan itu Olimpia Ice Iceport Centrum Ini Kalian bisa lihat Di sini Seperti ini Paman sama tante Udah duluan Sekarang kita di belakang Katanya naik kereta api dulu Untuk ke gunung Naik ke puncak Untuk beli tiket Kita ke Rame juga yang mau naik kereta apinya Mau naik ke puncak Kita beli tiketnya di sini Kita naik kereta api Ternyata 68 euro Yuk Tiketnya ini Kita paling ujung Sekarang kita udah dalam perjalanan Naik ke puncak Lihat Lihat kuburan Akhirnya kita sudah sampai di tempat top of Germany Ini tempatnya ya Nah ini namanya Gletsch Erpan Itu aku gak bisa baca Yuk kita sekarang mau masuk Mau keluar Sekarang kita keluar teman-teman Salju Wah dingin Ah ada salju Wah dingin ya Padahal Wah dingin Wah Tuh teman-teman Lihat kan Salju Namanya Namanya Zugspitze Top of Germany Tuh Tuh Yang salju Yang salju Ternyata es Nih Nasi salju Teman-teman Lihat Ya Bisa Katanya sih Bisa naik ke atas Tapi kita gak tahu ya Katanya sih Wow Su Lihat Memandangannya Wow Wuh Gila Nih 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 Nuey Terima Tuh Kari 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 Wuh Kari 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 Nih Kari Nih Nih indonesia ini tempatnya dingin jadi kalau kesini pakai kacamata ya karena ada sinar matahari terus ada salju jadi kayak silau gitu jadi tempatnya gini bagus banget teman-teman bener-bener bagus jadi kita lihat dari pegunengan terus ke bawah bagus banget ya kalau bisa tengok kan 1 wow teman-teman lihat udaranya sejuk juga disini lihat 1 2 3 1 2 3 3 nah disitu ada gereja kecil ini ya ini tuh gereja kecil kita coba lihat kesana banyak juga ya pengunjungnya ini wow bagus banget come girls jadi kita lihat dari atas jadi masih ada salju ya di atas sini walaupun berbatuan kita mau masuk ke gereja kita mau masuk ke gereja ini di atas perbukitan ini di atas perbukitan hahaha 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 yes dari samping gereja kecil tadi ini pemandangannya seperti ini ini itu juga masih salju-salju-salju semua ya dan disitu restoran tuh bagus juga pemandangannya hmm wow jadi teman-teman kita tadi naik kereta api ke Zug Zug Piste Zug Piste ini menempus satu jam dari bawah tadi ya terus naik ke atas itu jalan apa jalan ke waktu satu jam tadi jauh juga ya hahaha naik kereta api oh tapi bagus ya masih ada salju jadi disini tuh orang bisa main ski tiap bisa orang pada main ski tapi karena sebagian salju sudah encer jadi nggak ada gitu biasanya kalau musim dingin musim salju apa saljunya tebal baru mereka main disini jadi nanti mereka naik kayak seperti itu ini itu nanti mereka naik kayak gitu tuh kereta gantung itu tuh mereka naik itu baru nanti turun ke bawah gitu jadi bisa naik kereta gantung ini bagus juga ya coba kita ke bawah situ yuk berdiri di atas salju di musim panas ini ya kita udah sampai di atas es oh jadi bisa main prosok-prosokan tapi licin ini aku jalannya pelan-pelan licin 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 oh jadi mereka bisa main prosok-prosokan oh licinnya hahaha jd yeeh wah iah jih eh tante hamat paman masih di atas hiihi masih foto-foto udah 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 licin 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 harus hati-hati sekarang kita naik ke puncak lagi lebih tinggi lagi Wow ada yang jalan kaki itu temen-temen Wow mereka jalan kaki untuk menuju ke atas sekarang kita di atas puncaknya lagi udaranya semakin sejumlah so beautiful tadi kita di bawah sana sekarang kita di atas ini naik ke atas lagi Wow ya ini yang dari belakang tadi depan ini belakang ya temen-temen lihat Wow nampaknya ya ampun soh cantik banget ya itu tante semuanya pada kesana tuh oh wow itu ada Oh cantik juga disana ini dari ketinggiannya Wow cantik banget Wow itu kelihatan danau lihat kalau bisa nampak ya danau nya cantik banget bener-bener menajubkan lihat pemandangan dari sini ya Wow enggak nyangka ini sudah di bener-bener topnya of Germany memang gini untuk mau menuju ke arah sana ya kayak yang ini ini yang ini top ini harus melewati tebing-tebing yang ini ya teman-teman lihat tuh masalah melewati tebing-tebing tuh sampai ada yang naik tangga di tebing kayak gini aduh uh mereka berani banget ini yang berani dengan ketinggian aja ya enggak berani ketinggian ya cukup sampai disini aja nih dari atas tadi kita di bawah sana tadi kita disitu ya sekarang kita naik di atas ini wow kayak ini yang ngantri sampai ngantri ya Allah tuh mau naik ke atas sana ya ampun untuk mendapat mau ambil foto di top yang ini sekarang kita mau turun kita pakai kereta gantung ayo 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 kita perjalanan turun jam makan siang kita makan siang disini dengan pemandangan yang disana ini makanan kita makanan siang nah selamat makan selamat makan enak yes teman-teman kita udah selesai makan siang ya sekarang kita mau melanjutkan perjalanan apa ke bawah bawah tetap kita nunggu kereta api untuk ke bawah lagi ya jadi disini itu gunungnya itu mendakinya tuh ya sampai masih ada yang naik mendaki itu 2.962 meter yang tadi kita kesana tuh ya di atas itu itu 2.692 meter tinggi juga ya tapi ada yang sebagian mendaki tapi kita naik tadi pakai apa namanya kabel kabel car gitu ya jadi kita baik kita pakai itu aja enggak enggak kuat kalau kita mendaki tapi yang suka mendaki sih nggak papa jadi kita lagi nunggu kereta api jadi kita nunggu duduk santai-santai dulu ini ya untuk nunggu kereta apinya itu masuknya tuh di terowongan ya masuknya tuh di terowongan kayak gini teman-teman nanti kereta apinya tuh nanti munculnya kesini ini dia kereta apinya tuh kayak mendaki gitu ya oke teman-teman ini kita udah perjalanan pulang kita udah turun dari kereta api oh perjalanan panjang ya naik kereta api satu jam lebih untuk naik ke gunungnya tadi tuh gede gunungnya tuh tinggi banget ya oke teman-teman sampai sini dulu video aku sampai jumpa di video berikutnya terima kasih yang baru-baru subscribe dan jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak menyenangkan saya minta maaf oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye